Apabila kami memberikan rahmat kepada seseorang Setelah merasakan yang namanya kesulitan Atau merasakan yang namanya kempitan dan kesusahan Maka mereka mengatakan nikmat yang saya dapatkan ini memang berhak untuk saya dapatkan Kalau kita dapat nikmat, kita mengatakan ini memang sudah hak saya Apakah memang seperti itu? Karena merasa dirinya sudah mendapatkan nikmat Maka mereka lupa tentang hari kiamat Maka mereka mengatakan, kalaupun kiamat itu terjadi Dan saya kembali kepada Allah Maka Allah pasti akan memberikan saya yang lebih baik lagi Ya terlalu beda Tentu kita berharap seperti itu, tapi jangan terlalu beda juga Kita berharap dan berdoa agar nikmat yang Allah berikan ini Adalah untuk rahmat atau sebuah pemberian karunia dari Allah Dan semoga di akhirat jauh lebih baik Itu harapan Tapi jangan sampai ada yang mengatakan Ya ini nikmat yang saya dapatkan memang hak saya Saya dapatkan ini karena kemampuan saya Mengelola keuangan, kemampuan ilmu saya dalam ilmu trainer misalnya Dan yang lainnya ilmu desain Maka saya berhak dan pantas mendapatkan kekayaan ini Lalu kemudian lupa dengan akhirat Diingatkan dia bilang Ya nanti di akhirat juga saya akan mendapatkan lebih bagus dari ini Ini terlalu pede Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!